Pelatih fisik PSIS Semarang tangani timnas, Coach Alex jelaskan kontrak klub. Pelatih fisik klub PSIS Semarang Alex Aldayudi menjadi perbincangan karena juga menangani timnas Indonesia U20, ia pun memberikan jawaban saat ditanya perihal kontrak dengan klub. Komentar pelatih fisik PSIS Semarang itu pun ramai mendapatkan tanggapan dari fans klub, ada yang memberikan dukungan padanya karena sedang menjalani tugas negara dan ada pula yang menilai kinerja. Sementara akun Ed Satrianaki menanyakan perihal kontrak, mengapa pelatih fisik PSIS Semarang bisa bertugas di timnas Indonesia saat Liga berjalan. Bunyi kontraknya dengan PSIS seperti apa sebetulnya, kok bisa dijalannya kompetisi Liga keluar masuk nyambi pelatih timnas, komentar akun tersebut. Menurut Alex Aldayudi hal itu bisa dilakukan karena memang ada klausul kontrak yang sah disepakati antara dirinya dan klub PSIS Semarang. Di sisi lain ia meminta jangan sampai ada opini yang menggiring ke arah yang negatif dan akan merugikan klub PSIS Semarang, timnas maupun dirinya. Ada klausul kontrak antara saya dan klub yang sudah kami sepakati yang itu tidak Anda ketahui, jangan giring opini yang akan berdampak negatif kemana-mana, jelas Alex. Saat ditanya lagi klausul kontrak seperti apa di PSIS Semarang saat ini, coach Alex juga masih memberikan tanggapan, namun ia tak memperpanjang pembicaraan. Biar klub yang memberikan penjelasan supaya semua sama-sama enak, salam sepak bola sampai jumpa di lain waktu ya, pungkas pelatih fisik PSIS Semarang tersebut. Saat ada yang menanyakan apakah masih akan di PSIS Semarang atau tidak, ia tak memberikan jawaban lagi. Bursa transfer pemain Liga 1, PSIS Semarang pusing, Lukas Gama potensial out sebelum akhir musim. PSIS Semarang kembali diganggu rumortas sedap, di tengah upaya menyodok masuk ke fase Championship Series, Laskar Mahesa Jenar malah terancam kehilangan pilar asingnya, Lukas Gama. Lukas Gama yang didatangkan dari Persikabo 1973 pada bursa transfer pemain awal musim BRI Liga 1 2023-2024 berhasil menjelma sebagai palang pintu utama PSIS sepanjang musim ini. Total 27 pertandingan ditorehkan Lukau bersama PSIS di musim perdananya, tak cuma jago mengawal lini belakang, pemain berusia 30 tahun itu juga punya kemampuan mencetak gol. Sepanjang musim ini, Lukau telah mencatatkan 3 gol dan 1 asis bagi PSIS Semarang. Dengan postur yang menjulang tinggi, Lukas Gama selalu menjadi senjata utama duel bola udara, kemampuan dalam mengawal lini belakang ditambah kemampuan merebut bola udara inilah yang membuat klub asing melirik Lukau. Kabar ketertarikan klub asing kepada pemain asal Brazil ini diketahui dari instastory akun Instagram dalam unggahannya, akun tersebut mengkonfirmasi situasi Lukas Gama yang kemungkinan besar bakal meninggalkan PSIS Semarang. Meski demikian, akun Instagram tersebut tidak merinci secara detail klub mana yang melirik Lukau.